Hai ya ini menurut saya ini sebenarnya pencabangannya ini masih banyak belum seimbang lah antara batang temen-temen terus ini masih banyak cabang-cabang yang bergerombol ini ada serut kumpulan XSL ini ini juga eksepisi aja ini ada asem keranjir temen ya asem Belanda ya ini ini dapat bestan ini di kelas lanjutan atau kelas jadi bisa dilihat temen-temen ya ini layak dapat bestan tuh karena dari segi kaki ketuaan keseimbangan antara batang dan cabang sudah terpenuhi suhu perantingannya untuk jenis asem Belanda atau asem keranjir ini sudah tercukupi lah menurut saya ruang-ruang elemen dimensinya juga enak ini ukuran XL bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya berikutnya ada serut ini juga ukuran XL ya ini juga dapat bestan ini di kelas selanjutan atau kelas jadi ya ini connect dan temen atau biasa disebut raf ya ini meskipun belum rapat tapi untuk 10 besar itu kita tergantung lawan yang ada di sini teman-teman ya persaingan yang ada di sini ya jadi kalau persaingannya semakin bagus-bagus Nah itu nanti yang bisa menentukan persaingannya bagus-bagus atau tidak ini ukuran XL juga ini seimbangan cabang-cabangnya juga lumayan teman-teman sudah sepertiga ya banyak yang sepertiga jadi sudah menurut saya sudah seimbang lah kaki-kakinya juga lumayanlah teman-teman tinggal merapatkan ini ya ini ada dua mahkota teman-teman ya yang tegas tuh mestinya dua mahkota yang depan ini mestinya agak ditonjolin teman-teman ya mahkotanya ya jadi menurut saya ini terlalu agak rapat lah jadi kalau ini ada pemisah antara mahkota di sini dan di sini itu lebih enak kayaknya loh ya tapi ini cuman gambaran kesan saya aja teman-teman ya jadi kalau menurut saya ini kalau di sini ada mahkota ada jarak antara mahkota ini dan ini lebih lebih enak lah menurut saya jadi nggak kesan satu pohon ya ini kalau ganteng itu terlihat yang menonjol kan mahkota di tengah satu pohon ini banyak mahkota cuman yang di belakang-belakang itu semi yang utama ini mestinya itu dua itu tiga bisa dengannya belakangnya kan pohon besar ya di sini juga pohon besar setiga mahkota cuman mungkin yang belakang agak semi selanjutnya ada serut ini panjang satu meter dua lima teman-teman ini juga dapet bestan nah ini namanya rap panorama ini ini kekuatan pohon ini ada di batang bawah teman-teman bisa dilihat ini menandakan pohon yang sudah tua mungkin dulu roboh atau tinggal batangnya ya akhirnya dia tumbuh generasi kedua jadi panorama ya layaklah teman-teman ini dapat bestan nah itu belak-balik tergantung persaingan yang ada di sini ini juga teman-teman ya ini juga ada serut dapat bestan ini ini serut ini tergolong serut unik teman-teman jadi akar menggantung ya ini ukuran lak ini pernah saya konsep ulang di video saya dulu teman-teman di YouTube ya cuman ini menurut saya teman-teman ini masih banyak bergerombol lah pencagangannya ini menurut saya tentu tapi belak-balik tergantung yang punya barang teman-teman ya jadi keputusan kita membenahi bunca orang itu keputusan itu enggak sepenuhnya di kita kecuali kalau orang kalau orangnya sudah pasrah teman-teman ya kecuali kalau orangnya sudah pasrah baru kita pribadi yang menentukan yang benar ya nah ini menurut saya ini sebenarnya pencabangannya ini masih banyak belum seimbang lah antara batang teman-teman terus ini masih banyak cabang-cabang yang bergerombol ya ini menurut saya cuman mungkin persaingannya di sini dia lebih bagus lah jadi bisa dapat bestan teman-teman ini ada strapless teman-teman ya serut lanang selamat menikmati ini ada oke anti juga teman-teman ya nah ini ada serut ini selamat menikmati serut juga teman-teman ya bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati